Hi guys, welcome back to my channel, Tutti Saya Ce, udah lama banget aku gak review soal lipstick, nah kali ini aku review lipstick dari Madam G yang seri atau varian netizen, so keep on watching buat kamu yang belum tau Madam G adalah brand makeup yang dimiliki oleh artis Giselle, nah sebenernya dia banyak banget mengeluarkan produk makeup cuman di video kali ini aku akan review lipstick varian terbaru dari Madam G namanya netizen, jadi dia lipsticknya juga ada banyak variannya, nah yang netizen ini dia baru banget launching kayaknya sekitar sebulan lalu terus harganya juga sering diskon harganya murah banget, kalau kamu liat di thumbnail tuh kan harganya cuman Rp10.000 ya atau Rp9.900 nah harga aslinya tuh sebenernya Rp20.000 cuman karena memang sering diskon jadi harganya katanya sih sering dapet Rp10.000, nah dia tuh mengeluarkan 5 shade aku lupa namanya Teko Kantaro disini nama shadenya apa aja, aku gak beli semua shadenya karena menurut aku yang bagus gitu ya, menurut aku tuh cuman tiga, jadi aku cuman beli tiga ini doang dan ini harganya bervariasi, gak semuanya harganya Rp10.000, yang Rp10.000 itu cuman satu yang shadenya Mahmud terus yang dua shadenya lagi tuh harganya Rp12.500, ya tetep murah sih nah ini aku udah swatch ketiga warnanya di tangan aku ini warnanya cetek-cetek banget sebelum kita mulai ke full reviewnya gimana kalau kita lihat swatchnya dulu hai guys, ini trial pertama pake si Madame G yang netizen ini jam 5 sore jadi begitu dateng aku langsung pake dan ini hasilnya aku suka warnanya bagus nah kita akan liat ketahanannya gimana hai update, sekarang udah jam 8 malem dan ini lipsticknya masih bagus ya masih kayak pertama kali pake gak ada yang pecah-pecah terus dia juga sebenernya sih enteng dipakenya cuman dia di bibir itu apa ya kayak ada lapisannya gitu gimana ya, jelasin ini ya jadi kayak dia sebenernya dipakenya enteng tapi berasa banget kayak ya pake sesuatu susah jelasinnya jadi emang kayak ya aduh tuh aku sampe bingung jelasinnya gimana ya dibilang berat sih enggak ini tetep berasa enteng tapi kalau dibilang kayak gak pake apa-apa juga enggak itu ya berasa aku pake lipstick karena pas dia ngeset jadi matte itu kan kayak zep gitu kayak bibir itu kayak ke vakum gitu terus kayak plek kayak ditempelin sesuatu nah iya kayak gitu jadi nih jadi sebenernya enteng tapi berasa ditempelin sesuatu gitu catnya tuh kayak nempelnya tuh berasa gitu ribet yang jelasinnya aku belum makan sih abis ini aku mau makan nanti aku akan cek lagi dia abis makan luntur apa enggak by the way ini bikin gigi aku keliatan kuning ya warna ini hai guys update sekarang udah jam 10 malam terus ini keadaan bibir aku masih bagus gak ada yang pecah-pecah gitu cuma di bagian dalam segini sedikit apa namanya hilang mezu gak ya gak ada biar pecah-pecah wow dia masih awet ternyata coba kita zee abaikan mukaku yang bare face dan banyak merah-merahnya selamat menikmati hai guys sekarang ini trial kedua pake netizen ini yang shadenya apa aku lupa warnanya cantik banget bagus nude dan sekarang udah jam setengah satu kita akan tes lagi ketahanannya gimana ya kalo dari jauh gitu keliatan bagus banget ya kayak lipstick mahal tapi sebenernya ini murah bo hai guys update sekarang udah jam 5 sore terus ini keadaan lipsticknya itu masih bagus gak ada yang pecah-pecah gak bikin bibir pecah-pecah juga cuman dia memang garis-garis bibir tuh keliatan banget ini masih aman banget warnanya dan ini di gelas pun dia gak meninggalkan bekas gitu loh tuh keliatan ya jadi gak ada bekas di gelas dan dia masih gak nempel lumayan yang keren juga nih lipstick tahan lama cuman cuman dia tetep masih ada kayak berasa gitu loh jadi apalagi tadi abis hudu kan basah ya kena air nah pas lagi sholat itu kan dia mulai mengering ya si lipsticknya mengering itu tuh kayak berasa di zut di vakum kayak waktu awal pakai tuh berasa lagi jadi ini sebenarnya empeng tapi berasa banget pakai sesuatunya di lapisan luar but so far hi update sekarang udah jam 9 malam terus ini udah apa ya kayak cempeng-camping jadi udah ada yang sedikit hilang terus kayak tumpuk-tumpuk gitu udah menurut aku sih udah gak bagus ya ini tapi kalau dari jauh gitu kayak warnanya tuh masih ada tapi sih kalau kayak gini sebenarnya udah di touch up udah celek terus ini ada meninggalkan bekas tuh di gelas oh tadi siapkan gak ya selamat menikmati hai ini hari ketiga trial netizen ini pakai shade yang mahmud ini sebenarnya warnanya cakep banget aku suka sama warnanya dia dark red tapi ada hint purple sedikit wah sumpah keren banget warnanya tapi ini tuh diantara ketiga lipstick netizen ini tuh yang formulanya paling gak stabil kalau menurut aku kalau menurut aku dia peci dan warnanya tuh gak gak ngeblend dengan sempurna gitu loh ntar aku dapetin ya nah ini kalau kamu lihat warnanya dia keliatan kayak ada bukas usapan gitu kan jadi gak gak apa ya formulanya tuh gak ngeblend dengan sempurna gitu loh terus nih dia kayak ada yang nih lebih apa tua sedikit anehnya dia sebenarnya warnanya paling gelap diantara semuanya tapi waktu aku olesin pertama kali ya swatch pertama itu di area bibir sini yang di luar itu pigmented banget tapi yang di dalam sini itu dia malah warnanya gak pigmented jadi beda gitu yang yang tengah sini sama yang di pinggiran terus sama yang di atas gitu warnanya akhirnya untuk yang di tengah sini itu aku tambahin lagi biar warnanya rata gitu hi guys update sekarang udah jam setengah lima dan barusan ini aku habis makan burger dan look at this lipsticknya langsung hilang langsung bubar jalan jadi emang bener yang aku bilang ya dia formulanya yang ini tuh gak bagus dia beda sama yang dua sebelumnya ini yang paling gak stabil yang kemarin tuh tahan lama ya walaupun makan udah dua kali makan tuh masih bagus nah ini makan burger doang tuh langsung hilang dan ini di bagian dalam sini yang aku bilang dia memang pas di aplikasiin di swatch gitu dia malah tipis gitu kan tapi di bagian sini sama di atas itu masih bagus ini yang lagi aku pakai adalah ombre dari manja terus dalamnya aku pakaiin mahmud bisa aku pakaiin lip gloss dari emina dan kalau kamu perhatiin ini blush onnya juga aku pakai dari madame g aku lagi nyobain blush onnya juga nanti reviewnya menyusul ya ini packaging saat lipstick kamu baru datang jadi dia di dalam kemasan plastik di plastiknya dia ada apa tuh arti netizen lalu ada manufakturnya dia di cina makanya harganya murah ya dan juga ada ingredients dan nomor badan pom expired terus dia juga desainnya itu menurut aku B aja malah terkesan kayak lipstick mainan gitu ya ya namanya juga murah ya sebenernya aku suka sama packagingnya dia tuh kecil ukurannya ramping terus kayaknya praktis kalau dibawa kemana-mana dia ukurannya kayak spidol cuman sayangnya tutupnya ini dia warnanya gak sama dengan warna shade si lipsticknya terus aplikatornya juga menurut aku terkesan apa namanya kualitasnya rendah si ini nih ujungnya ini kayak plastik murah gitu loh terus kalau ininya sih apa namanya one-nya ya gulubunya sih sebenernya biasa nah ini yang di shade Mahmud dia tuh bengkok gitu si aplikatornya tapi kalau di shade lain sih gak masalah dia lurus kelihatan kan ya cuman di yang Mahmud doang nih dia rada bengkok ya kamu gak bisa banyak komentar sih gak bisa banyak menuntut karena emang harganya juga murah gitu kan jadi yaudah terima aja untuk ingredients walaupun harganya murah tapi lipstick ini tuh mengandung kalendula dan juga almond oil yang berfungsi untuk ngelembabkan bibir sehingga bibir kamu itu gak pecah-pecah dan aku akui ini berhasil sih dia melembabkan tanpa bikin bibir pecah-pecah sama sekali dan aku mau highlight disini ternyata ingredientsnya tuh ada bentonite jadi bentonite itu kan biasanya masker clay dan kamu tau kan kalau pakai masker clay bentonite tuh kayak bener-bener ketarik banget gitu nah itu dia sebabnya pas pakai lipstick ini waktu awal nge-set itu dia berasa banget ketariknya oh iya jadi ini tuh alesannya karena dia ada bentonite-nya makanya ada efek kayak ketarik kayak ke vakum gitu so let's talk about hasil review setelah 3 hari aku pakai si netizen jadi yang pertama dari warnanya dulu aku suka sama warnanya jadi ketiga warna ini sesuai dengan ekspektasi aku cocok semuanya di kulit aku terus dia juga hasil akhirnya matte tapi gak bikin bibir kering sama sekali jadi si kalendula sama almond oilnya bekerja sangat baik gak bikin bibir aku pecah sama sekali terus dia juga pigmented banget dan transfer proof di gelas itu gak ada sama sekali yang transfer masih bagus dipakai makan juga cuman hilang sedikit tapi overall dia masih bagus banget nah untuk kekurangannya sayang sekali formal dari indian ini gak stabil apalagi yang shade yang mahmud yang warnanya deep dark red itu dia bener-bener gak stabil jadi dari awal pemakaian aja dia itu diantara yang lainnya paling pas ngeset itu paling berasa banget ketariknya udah gitu dia paling berasa berat diantara yang lainnya jadi kalau yang lainnya itu kan pas dipakai awalnya itu kayak ke vakum tapi itu selama-kelamaan dia berkurang terus enteng dipakainya nah kalau si mahmud ke vakumnya itu bener-bener ke vakum berasa banget abis itu kesananya juga dia berasa banget pakai sesatunya jadi berat gitu di bibir sedangkan yang dua lain itu enggak terus untuk ketahanannya sendiri si kepo sama si siapa namanya manja ya lupa aku kepo dan ya manja yang kepo sama yang manja itu bagus 4-5 jam itu masih bagus warnanya tapi kalau yang mahmud dia baru dipakai makannya itu langsung hilang dan pertama kali diolesin itu si mahmud itu patchy jadi agak susah ngeblendnya dan beda gitu ya aku enggak ngerti kenapa padahal diantara ketiga warna ini sebenarnya yang si mahmud itu yang paling gelap tapi dia warnanya justru ada yang pigmented banget ada yang sheer aku juga enggak ngerti kenapa kamu bisa lihat di footage-nya waktu aku pakai mahmud nah terus warna mereka itu dia setelah berapa lama akan menggelap kita coba ya ini aku kan tadi kan nge-swatch awal ini aku tambahin lagi nih kelihatan ya dia warnanya berubah jadi dia makin lama dipakai warnanya akan semakin menggelap jadi dia formulanya memang kurang stabil so menurut aku lipstick netizen ini worth it lah dengan harganya yang cukup murah 10 ribuan kamu bisa enggak dapetin hasil lipstick yang pigmented yang matte enggak bikin bibir kamu pecah-pecah enggak bikin kering dan tahan sampai 5 jam itu udah lumayan banget jadi ya bisa untuk nambah koleksi lipstick kamu dengan berbagai warna dan harganya juga murah kan jadi ya worth it untuk dicoba so that's it video for today semoga review hari ini bermanfaat untuk kalian and see you on my next episode bye bye